Hai kembali kita melanjutkan pembelajaran kita masih chapter yang sama yaitu main memory kali ini kita akan masuk ke paging Hai nah kemarin kita sudah membahas tentang Contagious allocation dari main memory ya dimana di dalam Contagious allocation terbagi atas dua jenis yang pertama ada fix size dikatakan dia fix size artinya ukurannya fix ukurannya tidak bisa diubah ya tidak bisa ditambah tidak bisa dikurangkan ya kemudian Hai setiap bloknya hai eh fix ya tidak bisa diubah juga misalkan setiap bloknya ukurannya 2 megabyte ini juga harus 2 megabyte begitu juga seterusnya ya Hai kemudian ada juga yang sifatnya Hai tidak harus eh sama nilai dari setiap bloknya misalkan 2 megabyte Hai ini 4 megabyte ini misalkan Hai 8 megabyte Hai ini 16 megabyte 32 megabyte misalkan jadi ini fix ya walaupun misalnya ini bervariasi kita lihat ya ada 248 tapi dia fix tidak bisa diubah ukuran 2 megabyte ini menjadi 1 megabyte atau menjadi 4 megabyte tidak bisa ya ataupun ukuran 4 megabyte ini ataupun 8 megabyte ini jadi dia harus fix ya jadi baik eh yang ukurannya sama dan ukurannya tidak sama ya harus fix tidak bisa diubah-ubah ya Hai nah kemudian ada yang kedua variable size Hai nah kalau dia variable size ukurannya bisa bervariasi dan bisa kita ubah ya ya Hai misalkan ini 2 megabyte ini 4 megabyte ini bisa Hai masih kita ubah menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil kalau misalkan 2 megabyte jadi besar maka dia akan bergeser ke bagian yang free space ya Hai tentunya ada pasti ada free space di dalam memori ini nantinya free space ini akan dimanfaatkan oleh Hai setiap blok jika ingin mengubah size-nya ya Nah yang terpenting di dalam kontinus allocation ini ketika ada Hai proses Hai misalkan kita memiliki fix size Hai proses ini benar-benar harus fit ke dalam satu blok ya Hai misalkan prosesnya satu mega Hai atau dua mega untuk kasus yang ini dulu kita lihatnya Hai satu mega atau dua mega atau lebih kecil dari dua mega ini pasti bisa fit ke dalam setiap blok yang ada di dalam memori ya jadi tidak akan terjadi pemisahan proses Hai di dalam memori nah inilah yang disebut sebagai contijus ya tidak bisa satu proses ini memiliki dua tempat di dalam memori memiliki dua blok di dalam memori jadi harus secara simultan setiap proses masuk ke dalam satu blok ya jadi syaratnya ukuran dari setiap blok ya ukuran proses ukuran proses harus lebih kecil dari atau sama dengan ukuran dengan ukuran blok yang ada dalam memori Hai kalau dia misalkan prosesnya lebih besar dari dua megabyte misalkan prosesnya 4 megabyte walaupun sebenarnya misalkan ini keadaannya free space semua ya berarti ini 2 megabyte 2 megabyte 2 megabyte ini semua free artinya total ada delapan megabyte Hai Oke total free space ada delapan megabyte total proses kita ada empat megabyte artinya dengan 4-8 megabyte proses ini bisa saja memasuki main memory atau memiliki wadah yang cukup untuk proses 4 megabyte namun karena kita Hai berada dalam contijus allocation contijus fashion maka 4 megabyte ini tidak akan bisa memasuki 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 memori ini ya karena memang proses ini tidak akan bisa dibagi ke dalam beberapa blok di dalam memori misalkan Hai P proses disini ya misalkan 2 megabyte disini kemudian proses satu juga 2 megabyte disini artinya kita lakukan pemisahan disini tidak boleh tidak bisa dilakukan seperti ini akan menjadi keterbatasan dari contijus fashion Hai sehingga di dalam non-contijus fashion ini bisa kita eh manipulasi Hai ya proses yang memang memiliki Hai kapasitas yang besar itu bisa dibuat ke dalam memori dengan catatan bisa disusun secara non-contijus ya artinya bisa dilakukan pemisahan-pemisahan proses ke dalam blok yang berbeda Hai nah untuk menemukannya nanti ya misalkan prosesnya Hai seluruhkan proses satunya 4 megabyte tadi ya utuh ya Nah ketika kita ingin memanggil proses satu ya CPU memanggil proses satu proses satu harus memanggil dari alamat yang awal dari proses tersebut dimana alamat awal dari proses tersebut artinya kita harus melihat nanti base address-nya yang bis address kemudian nyampe ke base address kemudian di dalam base address ini pasti ada nanti pointer ya ke Hai ke part berikutnya ya di point ke part berikutnya tentu nanti di setiap memory ya di setiap apa di dalam single memory memory ini nanti pasti terpisah-pisah jadi tidak berurutan nanti susunan mereka tapi dimana ada free space ya proses tersebut harus bisa secara non-contijus masuk ke dalam memory tersebut ya jadi harus ada pointer ke Hai proses lainnya nah jadi seperti itu kira-kira di dalam non-contijus allocation hai oke Hai nah non-contijus itu sendiri Hai kemarin kita sudah lihat ya untuk segmentasi sekarang kita akan melihat paging ya merupakan hai 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 non-contijus fashion memory allocation ya Nah di dalam paging kita melihat ya Hai physical address space Hai dari sebuah proses ya can be non-contijus ya jadi ini yang akan kita buat buat eh di dalam memory ya karena memang kalau dia contijus sifatnya akan lebih sulit ya walaupun prosesnya memang sederhana tapi eh akan sangat terbatas di dalam kebutuhan resource-nya ya nah kita lihat disini bahwa di dalam paging ya atau non-contijus fashion ini terhindar dari external fragmentation ya seperti yang saya jelasin di awal Hai di dalam contijus ya misalkan yang 4 MB tadi sementara ukurannya 222 in total ada 8 MB tapi karena dia tidak bisa ya karena dia contijus fashion tidak bisa memasuki memori ya makanya ini sebut sebagai external fragmentation adanya space yang kosong tetapi karena dia secara contijus proses tersebut tidak akan bisa memasuki memori sehingga external fragmentation nya adalah 4 MB ya Hai kemudian Hai disini masih terjadi internal fragmentation di dalam paging ini nanti kita akan lihat ada contohnya kita akan lihat nah kemudian di sini kita akan menghindari masalah di dalam size yang bervariasi untuk setiap blok memori ini ya jadi kalau di dalam paging ya setiap ukuran blok ini ya adalah sama kalau di dalam contijus tadi ada yang fix ya jadi di fix size ada yang fix seperti ini ya ada juga yang bervariasi tapi dia tetap fix ya nah kalau di dalam paging dia sifatnya fix ya fix dalam ukuran bloknya ya bisa 2 MB 4 MB dan lain sebagainya ya nah untuk paging sendiri jika kita melakukan jika kita menerapkan non contijus fashion ya di dalam memory maka memory nanti akan memiliki ukuran yang sama yang kita sebut sebagai frames ya ini adalah frames berapa frames ya 1 2 3 4 5 dan seterusnya jadi setiap ukuran frames di sini adalah sama ya equal size ya frames kemudian untuk untuk logical memory ini untuk main memory ini main memory ini logical memory logical memory kita bagi ke dalam yang namanya page ini disebut sebagai page kalau di dalam main memory disebut sebagai frame di dalam logical memory disebut sebagai page oke nah ukuran dari setiap page ini sama ya jadi seperti main memory ukuran setiap frame ini adalah sama nah kemudian frame size dan juga page size harus sama ya frame size dan page size harus sama misalkan frame untuk frame memory ini 4 MB misalkan di sini juga harus 4 MB ya jadi tidak boleh berbeda ini nanti untuk memudahkan kita dalam proses mapping ya kemudian semua harus dipantau ya untuk setiap free frames ya karena ketika kita melihat free frames maka kita bisa menempatkan data kita di dalamnya ya ya nah kemudian kita nanti akan menggunakan page table untuk melihat ya page table untuk melihat page yang tersedia di dalam memory ya page-page apa saja yang tersedia dalam memory apakah page yang dipanggil CPU berada di dalam main memory atau tidak kalau berada dalam main memory ya maka disebut sebagai page hit kalau tidak berada dalam main memory maka disebut sebagai page fault ya nah fungsi yang kedua untuk page table ini adalah untuk melihat atau melakukan translate ya dari logical ke physical address nah kemarin sudah saya katakan bahwa CPU mengeluarkan logical address kemudian akan ditranslate ke dalam physical address dimana logical address ini adalah yang alamat pada page ya sedangkan physical address adalah alamat pada main memory nah secara umum bahwa CPU mengeluarkan logical address tadi ya mengeluarkan logical address oke logical address ini ada dua bagian yang pertama adalah page number ini page number P dan D D ini adalah page offset atau displacement nah page number ini nanti fungsinya untuk melakukan indexing terhadap page table oke akan melakukan indexing terhadap page table atau untuk melihat page keberapa di dalam page table nya jadi nanti CPU akan ke page table terlebih dahulu ya oke page table terlebih dahulu number nya 0 1 2 3 4 5 misalkan ini adalah page table oke kemudian page table akan mengeluarkan output berupa frame nanti ya nanti kita akan lihat di berikutnya nah sekarang kita masih fokus ke dalam logical address jadi logical address jadi logical address terdiri atas dua bagian ada page untuk menyatakan nomor berapa di dalam page ya kemudian D adalah displacement ya displacement ini apa jadi displacement ini disebut sebagai page offset nah di dalam setiap page ini ya di dalam setiap misalkan ini satu page di dalam satu page masih terdiri dari beberapa bagian nanti ya misalkan satu page misalkan empat byte ya jadi empat byte satu dua tiga satu dua tiga empat ya ini page misalkan satu page ada empat byte misalkan ini adalah page yang ke sepuluh oke jadi di dalam page sepuluh byte keberapa ya yang dipanggil oleh CPU misalkan misalkan CPU memanggil sepuluh tiga ya misalkan sepuluh tiga tentu tidak dalam bahasa desimal ya tapi nanti bahasa binar ya sepuluh tiga maka ini sepuluh maka langsung menuju ke tiga ya maka data dari tiga ini bisa akan segera diambil ke CPU misalkan empat ya berarti sepuluh empat nah D ini menyatakan urutannya di dalam page tersebut oke nah secara hardware ya CPU mengeluarkan logical address dimana P dan D adalah bagian dari logical address P ini digunakan sebagai input untuk page table ya untuk menyatakan page nomor berapa ya di dalam page table nah kemudian di dalam page table ya akan mengeluar setelah memproses page ini ya nomor pagenya ini maka page table harus mengeluarkan output berupa frame number jadi setelahnya di dalam page number ini isinya adalah frame ya dimana frame ini untuk main memory ya main memory ya ketika kita sudah mengetahui frame number nya maka frame number ini akan bergabung kembali dengan offset ya displacement nya karena displacement nya karena displacement nya tidak mengalami perubahan dari logical ke physical address ya jadi tetap sama kenapa tetap sama karena memang page dan frame ini ukurannya sama ya jadi dia sudah didesain bawasannya ya untuk offset ya bagian dari frame atau page itu harus berada di urutan yang sama jadi tidak boleh berbeda kalau dia berbeda akan lebih sulit untuk melakukan mapping ya jadi akan didesain sama jumlah bit yang menyatakan displacement displacement dan juga jumlah bit yang menyatakan displacement dalam physical address nah jadi setelah keluar nomor frame nya ya maka akan bergabung dengan displacement offset nya maka ini sebut sebagai physical address jadi kita bisa melihat ketika CPU mengeluarkan logical address maka akan dilakukan translasi ke dalam physical address karena physical address karena dengan physical address maka kita bisa melihat alamat dari data atau instruksi yang dipanggil oleh CPU ya karena physical memory dialamati oleh physical address jadi CPU tidak mau tahu saya mengeluarkan alamat ya misalkan CPU mengeluarkan alamat dia tidak perlu mengetahui apakah alamat yang dikeluarkan itu logical address yang penting saya keluarkan alamat dari alamat tersebut ya saya harapkan data nah CPU tidak mengerti bagaimana prosesnya nanti gimana mengubahnya ya ke dalam physical address oke nah disini kita lihat contoh ya model dari paging dari logical ke physical memory dimana kita memiliki logical memory ya terdiri dari page nah setiap page ini ukurannya sama kemudian kita memiliki physical memory atau RAM main memory memiliki frame number ya setiap frame ukurannya sama kemudian untuk mengakses physical memory maka dilakukan melalui page table nah page table ini menandakan bahwa page 0 berada di frame 1 page 1 berada di frame 4 page 2 berada di frame 3 page 3 berada di frame 7 ya jadi disini kita bisa lihat bahwa susunan dari page susunan dari frame di dalam page table ini 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 tidak harus berurutan ya bisa acak ya bisa terjadinya bisa ini berganti dengan 10 ini 50 ini 100 ya ini tergantung dari permintaan dari CPU nantinya mau page proses apa yang akan dipanggil yang akan dieksekusi ya tergantung dimana proses tersebut disimpan di dalam main memory ya karena di dalam main memory juga nanti susunannya tetap acak ya tidak boleh bukan tidak boleh artinya dimana ada free space maka harus ditempati ya jadi tidak harus berurutan nanti di dalamnya makanya operating system tadi harus memantau dimana letak free space di dalam setiap frame untuk menempatkan proses yang akan memasuki physical memory nah ini adalah contoh lainnya ya disini kita lihat ukuran dari memory ya ada 32 byte 32 byte ukuran page nya ada 4 byte ya artinya 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 berapa frame yang kita miliki maka frame yang kita miliki adalah 32 4 9 ada 8 frame ya berarti ada 0 1 2 3 4 5 6 7 ya ada 8 frame number nah sementara di dalam logical memory ya kita memiliki 4 ya 0 1 2 3 ada 4 4 line di dalam logical memory nah disini kita kita lihat page table nya ya bahwa page 0 ini berada di frame 5 ya frame 5 mana frame 5 frame 5 frame 5 ya ini number of frame frame number 0 misalkan misalkan jika CPU ingin mengeksekusi ya eksekusi misalkan page 0 ya page 0 untuk offset 0 juga jadi ini page 0 kemudian ini adalah offset nya 0 1 2 3 4 ya ini offset untuk satu line kemudian offset untuk page 1 4 5 6 7 ya urutan keberapa di dalam page 1 kemudian page 2 urutan keberapa di dalam page 2 urutan pertama urutan kedua ketiga keempat urutan di dalam page 3 urutan pertama 2 3 4 ya jadi misalkan CPU memanggil apa page 0 dengan displacement atau offset A berarti 0 kemudian 0 ya artinya kalau kita melihat dari 0 nya ya dari yang pertama bukan 1 tapi 0 oke maka page table akan melakukan mapping artinya 0 ini sebagai logical address ya maka akan ditranslasi ke dalam physical address jadi dilihat ini adalah P ini adalah D ya P nya sama dengan 0 akan memasuki page table ya page table kemudian kita pergi ke page 0 ternyata di page 0 ada frame 5 maka output nya adalah frame 5 offset nya tetap ya offset nya tetap 0 maka dia akan pergi ke frame 5 offset yang yang pertama ya yang pertama tadi yang 0 misalkan kalau ini ya CP memanggil ini misalkan 8 eh sorry misalkan dia ingin memanggil yang namanya 2 3 ya 2 3 3 ya 2 maka ini harus ditranslasi ke dalam physical address 2 ini frame 2 ada di mana frame 2 ada di frame 1 maka menjadi 1 kemudian 3 nya tetap ya maka dia akan pergi ke frame 1 frame 1 frame frame sebentar oke oke ke frame 1 ya dia akan pergi ke frame 1 dan akan melihat urutan atau offset keberapa offset ketiga maka offset ketiga adalah K ya ini offset ketiganya adalah K oke oke sekarang kita akan melihat internal fragmentation yang terjadi dalam paging ya jadi misalkan kita memiliki page size ya kita memiliki page size oke page size ini sama ya gambar saya terlalu jelek oke page size nya 2 0 4 8 oke bytes nah process size kita memiliki process size 7 2 7 7 6 6 bytes ya yang akan kita masukkan ke dalam eh page table ya nah kemudian kalau kita lihat ya jika size jika size table nya size page nya 2048 maka ketika kita memiliki proses 72.766 maka berapa page yang kita butuhkan maka kita lakukan pembagian ya berapa 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 kali ukuran eh page ini bisa eh menampung 72.766 ini maka ada 35 page yang bisa plus sisanya masih ada sisa ya artinya kalau kita buat 35 page maka dia akan bisa menampung eh sebentar saya hitung maka kalau eh 35 page maka dia bisa menampung untuk 35 page bisa menampung 71.680 ya 71.680 nah artinya masih ada yang belum eh masuk ke dalam semua page nanti artinya sisa berapa 72.766 artinya sisa 100 eh 1.086 ya 1.086 ini yang ini 1.086 bytes lagi yang sisa artinya kita harus menambah 1 page lagi untuk 1.086 ini nah kalau kita misalkan ini adalah full untuk misalkan 35 page artinya masih ada nanti perlu kita buat 1 page lagi untuk menampung sisanya yang 1.086 ini namun setiap page harus sama ukurannya 2048 ya tidak bisa didesain hanya saat 1.086 nah disini mau tidak mau kita harus mendesain 1 page lagi ya 1 page lagi untuk menampung 1086 ini namun kapasitasnya harus tetap seperti yang lainnya ya 2048 artinya akan ada sisa disini sisanya berapa 2048 dikurang 1.086 artinya ada 962 bytes lagi yang tersisa nah inilah disebut sebagai external fragmentation ya karena memang tidak boleh nanti ditempati oleh proses lain di dalam 962 byte ini nah worst case nya ya jika 1 frame ini minus 1 byte ya eh oke eh kita bisa lihat disini bahwa page size ini selalu berkembang ya sering bertambahnya waktu misalkan untuk solaris bisa mensupport 2 page size ada 8 kilobyte ada 4 megabyte jadi untuk solaris ya bisa support 8 dan 4 kemudian untuk operating system lainnya bisa support eh dengan ukuran yang berbeda ya tergantung dari hardware design nah disini bisa kita lihat ya untuk free frame harus tetap di track oleh operating system ya dimana disini kita memiliki proses kemudian di dalam page table terdapat free frame list ya yang mana yang list dari frame yang free ya untuk menempatkan setiap page ini di dalam frame ya ya nah kemudian setelah melakukan alokasi maka akan dilakukan eh transferring data dari eh apa transferring proses ke setiap frame ya page 0 berada di frame 14 misalkan page 1 berada di frame 13 kemudian kemudian page 2 18 page 3 20 jika ada new proses ya maka operating system harus melakukan track dimana free frame ya untuk nanti setiap new proses ditempatkan ke dalam free frame ya ya nah disini eh untuk free frame listnya tinggal 15 ya 15 ini yang list maka jika ada new proses maka langsung ditempatkan ke frame 15 nah semua ini data-data ini akan di save di dalam page table oke page 0 eh page 0 berada di frame 14 11 13 2 18 3 20 ketika nanti semua ini sudah berganti ya misalkan CPU memanggil proses lain yang berada di frame lainnya ya maka otomatis nanti ini akan dilepas atau di swap out ya dari page table kemudian diganti dengan proses lain ya sehingga terjadi hit miss ya antara proses yang ada di dalam page table atau proses yang harus dipanggil dari main memory ataupun secondary memory oke untuk implementation dari page table ada yang kita kenal dengan yang namanya page table base register ya kemudian page table length register sama seperti yang kemarin yang kita bahas untuk base register untuk menyatakan di mana page itu berada di dalam page table kemudian untuk length register ya indikasikan bahwa ukuran dari page table itu sampai berapa megabyte atau megabyte kilobyte ya nah disini kita akan melihat yang namanya yang namanya look side buffer atau TLB ya TLB ini disebut sebagai ini hardware cache ya atau associative memory kalau kalian sudah belajar AOK mungkin kalian sudah pernah mendengar yang namanya associative memory ya yang memiliki set untuk setiap pengaksesan nah di dalam TLB itu sendiri ya ini menyimpan yang namanya address space identifiers atau ESIDS ya di dalam setiap TLB entry nah TLB ini juga nanti fungsinya sebagai table juga ya sebagai table untuk address ya CPU kemudian ini main memory nah kalau kita memiliki hanya page stable ya untuk untuk mengakses page yang ada di dalam main memory nah ini masih cukup cukup lambat sehingga diperlukan yang namanya TLB ya yang merupakan hardware case kalian tahu sendiri case ini akan lebih cepat untuk memberikan layanan terhadap CPU ya maka perlu ada berarti kita memiliki ada dua map sekarang ya satu untuk TLB satu untuk page stable ya artinya CPU nanti akan pertama kali melihat di dalam TLB ini ya mengirimkan mengirimkan logikal address kemudian pergi ke TLB jika ada proses di sana page yang dipanggil maka akan langsung dikirimkan ke CPU ya jika tidak ada maka akan memasuki page table untuk melihat apakah ada data disini atau tidak jika tidak ada maka perlu menuju yang namanya main memory ya kemudian dari main memory akan dimapping kembali ke dalam page table kemudian ke CPU jadi disini bahwa TLB ini sangat kecil ya hanya 64 sampai dengan 124 entries yang ada di dalam TLB ini nah disini yang saya katakan bahwa jika TLB miss value is loaded to TLB for faster access next time jika miss maka dari menu memory akan dibuat ke TLB ini untuk lain kali bisa lebih cepat mengakses nah disini perlu dilakukan replacement algoritma ya untuk eh menggantikan jika terjadi miss ya menggantikan jika terjadi miss dari data yang dipanggil dari TLB biasanya menggunakan recently used ya tapi bisa kalian lihat nanti ya nah kemudian ada beberapa entry yang wired down artinya sudah tidak bisa diganti lagi ya artinya dia tetap ada disana tidak boleh nanti di di keluarkan dari eh TLB ini tabel ini ya tetap berada disana misalkan untuk mengakses kernel code ya mengakses kernel code ya tetap berada di dalam jika kita ingin apa ingin meminta layanan kernel code ya kernel mode maka di dalam TLB tetap tersedia disana tidak boleh di di hilangkan dari TLB karena kita menginginkan kernel mode ini sangat cepat ya mungkin untuk associative memory bisa kalian lihat di pembelajaran arsitektur komputer dan sistem arsitektur komputer dan organisasi komputer ya jadi disini ada parallel search antara page dan frame dimana addresses translation masih tetap ada p dan d dimana p ini adalah associative register ya kemudian mencari frame kemudian untuk frame untuk mencari page table dalam memory nah di dalam hardwarenya bisa kita lihat untuk TLB ya CPU mengeluarkan address kemudian addressnya ada p dan d jadi ini kita memiliki TLB table dan page table dimana p ini ya untuk page ini bisa menjadi inputan untuk TLB kemudian menjadi inputan untuk page table nah ke page table jika nanti terjadi TLB miss ya artinya data tidak ada di dalam TLB ini maka page table harus diambil dari page number harus diambil dari page table ya jika di dalam TLB tidak ada page nya maka disebut sebagai page miss maka pergi ke dalam page table jika disini terdapat page yang kita ambil maka disebut sebagai TLB hit kemudian jika TLB hit maka langsung akan mengeluarkan frame number ya frame number kemudian bergabung atau berkombinasi dengan offset nya akan menghasilkan physical address dan menuju main memory nah melalui TLB table ini akan sangat cepat ya akan sangat cepat untuk mengambil data dibanding dengan mengambil data dari page table ya jadi ada perbandingan ya nah bisa lihat disini dengan menggunakan TLB tadi effective access time disini kita lihat can be kurang dari 10% dari memory access time ya jadi ratio nya disini bisa kita lihat nah misalkan disini hit ratio sama dengan alpha percentage of time that a page number is found in the associated register ratio related to number associated register jadi alpha ini merupakan hit ratio ya dimana kita menemukan instruksi ya atau data di dalam TLB nah misalkan disini ada 80% untuk totalnya hit ratio nya yang ada di dalam table nya ya nah disini untuk melakukan searching di dalam TLB memakan waktu 20 nanosecond kemudian untuk mengakses memory ya kita perlukan 100 nanosecond maka totalnya 120 nanosecond jika menggunakan TLB ya nah kalau kita menggunakan page table page table maka akan melebihi dari 120 nanosecond nah bisa-bisa menjadi 220 nanosecond karena memang dari untuk mengakses ini mengakses memory kita memerlukan 100 nanosecond ya jadi nanti akan ditambah 100 nanosecond ke 120 ini karena kita menggunakan page table bukan menggunakan TLB research kemudian untuk melakukan pengaksesan ke dalam memory ya perlu adanya yang namanya proteksi proteksi ini diimplementasikan dengan menggunakan bit untuk mengindikasikan ya bahwa jika ada read only atau read write access yang akan diizinkan ke ke dalam page kita ya jadi nanti kita memiliki valid bit namanya ya valid atau invalid bit ya ya nah valid dan invalid bit ini berada di dalam entry untuk setiap page table ya jadi di dalam page table ini nanti ada valid bit atau entry bit misalkan kalau valid berarti eh benar bahwa data dengan address tersebut ada di dalam table page ya maka eh artinya akan melindungi setiap page ini dari page-page lainnya ya nah kemudian disini juga akan melindungi ya kernel code ya jadi kernel code juga akan tetap ada di dalam table tersebut maka harus tetap dilindungi ya agar nanti tidak menyentuh yang namanya kernel code yang ada di dalam table tersebut nah disini eh kita memiliki page ya dari page 0 sampai dengan page 5 kemudian kita memiliki page table yang mana disini ada valid dan invalid bit ya kemudian kita memiliki frame number ya ini adalah page number ya page 0 1 2 3 kemudian frame number sebagai outputnya nanti kemudian kita akan lihat apakah valid atau invalid eh pengaksesan tersebut ya nah kemudian disini ada share pages nah share pages ini biasanya untuk sistem-sistem seperti read only ya kemudian kemudian misalkan ada text editor compilers windows system jadi misalkan misalkan untuk windows system ada microsoft word nah kita memiliki word kita bisa membuka beberapa window beberapa jendela untuk word yang berbeda namun dia tetap berada di satu aplikasi ya satu aplikasi ini yang akan di save di dalam memory namanya word ini namun akan eh ada pembagian ya di dalam page nya ya ada pembagian di dalam page ini word ke word yang mana ini word yang mana ya jadi operating system nanti akan eh bisa mengenalinya ya setiap word yang kita save ya akan bisa dikenali walaupun nanti dia tetap satu aplikasi ya jadi inilah yang disebut sebagai share pages nanti ini jadi sama seperti similar to multiple thread sharing at the same process page jadi samanya eh ininya aplikasinya ya namun untuk satu aplikasi ini ya dilakukan share pages oke atau sering sebagai inter inter process communication jika terjadi sharing di dalam satu misalkan satu eh sistem ya nah untuk private code dan data disini each process keeps a separate copy jadi harus tetap menjaga eh copy dari code nya ya secara terpisah kemudian disini the page for private code and data can appear anywhere in the logical space ya jadi bisa ada di dalam logical added space nah ini bisa kalian lihat juga nanti oke 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 ini merupakan struktur dari page table misalkan kita memiliki 32 bit logical added space ya untuk komputer modern page size biasanya 4 kilobyte ya atau sama dengan 2 pangkat 12 ya dengan nanti untuk menyatakan eh offset nya ya page table would have 1 million entries ya jadi akan ada page number sebanyak 4 pangkat 20 ya jika each entry sama dengan 4 bytes maka 4 megabytes disini menjadi physical added space ya kemudian untuk menciptakan yang namanya 4 megabyte untuk address fisik ya maka akan sangat cukup mahal ya untuk menciptakan 4 megabyte total ya address di dalam memori kita nah disini diperlukan beberapa pemodelan untuk kapasitas-kapasitas ram yang cukup tinggi ya yaitu ada menggunakan hierarchical paging ada page table ada inverted page table nah untuk hierarchical page table kita akan melakukan breakup terhadap logical added space ya kemudian kita buat ke dalam multiple page table ini disebut sebagai two-level page table disini kita bisa melihat bahwa page page table artinya page table kita lakukan paging lagi terhadap page table sehingga ada nanti secara hirarki ada page table kemudian ada page table yang lain ya seperti ini seperti ini miliki page table kemudian masih ada lagi page table di dalam page table itu sendiri ya di dalam page table ini ini miliki page lagi page yang lebih kecil ada nah ini adalah contoh dari two-level paging ya kita melihat ada sebuah address 32 mid-mesine dengan ukuran page 1 kilobyte ya kemudian nanti ini akan dibagikan ke dalam dua page ya karena ada dua level tadi ya one page number consisting of ada 22 bit kemudian untuk page offsetnya ada 10 bit nah sejak page table ini masih ada page table di dalamnya maka kita akan bagi ya untuk page numbernya menjadi 12 bit kemudian untuk page offsetnya tetap 10 bit nah kita bisa lihat strukturnya disini ya ada page number P1 dan P2 D nya tetap sama 10 jadi ukuran untuk page yang page utamanya ukuran displacementnya atau offsetnya sama dengan ukuran yang ada dalam page tersebut nah ini juga sering disebut sebagai forward map page table nah oke untuk address translation nya ya kita CPU mengeluarkan logical address P1 P2D ya dimana nanti P1 untuk melihat outer page table nya ya dimana dimana page itu disimpan di dalam outer page kemudian setelah kelihatan page di dalam outer page nya akan dilihat lagi di dalam page yang ada di dalam page keberapa nah maka akan kelihatan nanti page yang akan dituju kemudian akan bergabung dengan displacement nya untuk menemukan physical address nah untuk 64 bit ya ini untuk 2 level paging ini tidak cukup ya untuk melakukan mapping terhadap 64 bit ini apalagi jika ukuran page nya 4 kilobyte ya dan page table has 2 pangkat 52 entries 2 pangkat 52 entries 2 pangkat 52 entries nah ini kita lihat disini address nya outer page inner page untuk p1 42 bit p2 10 bit untuk page offset nya 12 bit kita bisa lihat disini untuk outer page table memiliki ini 42 ya 42 kemudian untuk atau bisa 44 ya tidak menentuk kemungkinan juga nah solusinya adalah untuk menambah 2 pangkat nd outer page table jadi kita harus melakukan penambahan terhadap page table namun itu cukup rumit ya sehingga disini but the following example 2 nd outer page table is still 2 pangkat 34 34 bytes makanya itu cukup rumit ya karena kalau kita tambahkan ke dalam outer page table nya masih tetap kurang untuk 64 bit ini jadi tidak mencukupi nah disini ada 4 memory access to get to 1 physical memory location ya jadi harus melakukan 4 kali memory access ya untuk mencapai 1 physical memory location dan ini sangat sulit makanya kita menggunakan metode lain kita tidak menggunakan 2 level paging untuk yang 64 bit nah kita melakukan 3 level paging kita menambahkan outer page di sini ya ada yang awalnya memiliki 2 level kita memiliki 3 level namun di 3 level masih tetap kurang hanya sampai 32 nah sehingga kita kita lakukan dengan hash page table ya untuk yang melebihi di atas 32 bit oke untuk hash table kemudian bisa kalian baca ya karena ini hanya tinggal sedikit lagi oke kita tidak memasuki ini ya karena ini hanya untuk kalian baca nanti ya untuk contoh-contoh Intel kemudian ada ARM ya oke cukup sekian pembelajaran kita ya minggu depan kita akan memasuki virtual memory oke sekian dan terima kasih